Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru Tahun ajaran 2020-2021 Di protes orang tua wali siswa Karena akan menjadikan nilai rapor sebagai acuan untuk masuknya anak sekolah Bagaimana Om Bob menggarisbohi masalah ini? Situasi sekarang ini memang semua orang menjadi bingung ya Dengan adanya COVID-19 ini Rupa-rupanya new normal ini membuat masalah ya Termasuk juga yang namanya PPDB Penerimaan peserta didik baru Mbok ya tidak usah digontak ganti tau ya Langsung penerimaan murid baru gitu gimana sih? Ya peserta didik baru Nah ini kesukaannya kita itu begitu ya Istilahnya diganti biar tampak keren Terus seolah-olah sudah bekerja Ya padahal sama saja Dan bikin orang bingung ya Penerimaan murid baru jelas sekali Udah Nah sekarang ini ada aturan baru Bahwa untuk calon penerimaan murid baru di sekolahan-sekolahan itu Itu pakai nilai rapor dari sekolahannya Jadi kalau nilai rapornya bagus Ya udah bisa diterima Begitu ya Dan ini walaupun memang aturannya itu kan Dilihat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya 3 tahun sebelumnya itu dilihat Kalau memang bagus Langsung bisa diterima Nah sekarang banyak orang tua yang protes kan Betul Orang tua juga protes Nah ini gimana gitu kan Kalau sekolah favorit Terus semua itu pengen sekolah di sana Dan ternyata penerimaan caranya itu pakai nilai rapor Ini ya bisa nimbulkan masalah Nilai rapor itu sebetulnya adalah masalah rapor untuk sekolahan itu sendiri Tetapi tidak bisa dijadikan standar untuk sekolahan yang lain Jadi misalnya sekarang kita masuk SMP 10 Nah nilainya rapor dari sekolahan SMP 10 itu Misalnya matematiknya 9 Belum tentu SMP 9 Itu kalau nilai matematiknya 9 Terus mutunya sama dengan itu Belum tentu Karena ini tergantung dengan gurunya Gurunya saat mengajar gimana Terus memberi soal ulangannya gimana Jadi ini sama sekali tidak bisa buat acuan Apalagi seperti diketahui kan Tingkat kecerdasan atau tingkat mutu dari sekolahan-sekolahan di daerah Itu kan berbeda-beda Betul Jadi kalau ini jadikan acuan Ya bisa repot Ya Orang yang betul-betul nilainya bagus Atau kemampuannya itu bagus Itu malah tidak bisa diterima di sekolahan favorit Kalau tidak mau seperti itu Baiknya bagaimana Ompok? Ya mestinya Ya jangan neka-neka lah Paling bagus sebetulnya Kalau sama-sama sekolah negeri Mungkin itu pakai Hasil ujian nasional Ya Itu bisa dipakai Ya hasil ujian nasional Nilainya berapa Ringinnya berapa Itu kan memang standar kualitas Dari seorang murid Ya Nah kalau itu terjadi Ya bagus Itu aja yang dipakai Ya tapi kalau sekarang pakai model-model yang lain-lain kayak gini Memang terjadi pat-pat gulipat Ya Kalau untuk swasta bagaimana Ompok? Ya kalau sekolahan swasta Ya yang paling bagus memang sekolahan swasta itu mengadakan tes sendiri Untuk penerimaan murid baru Kita nggak usah pakai peserta didik baru itu ya Untuk penerimaan murid baru maka dilakukan tes Ya terserah sekolahan itu Ya di tes sendiri Agar supaya standar yang diterima itu bisa memenuhi standarnya sekolahan tadi Itu paling bagus Ya Dan yang dites kan juga nggak perlu 11 macam pelajaran ya kan Ya paling bahasa Inggris ya Terus matematik gimana, fisika gimana ya Ya kemungkinan sekarang harus ditambah dengan tes psikolog Ya untuk dilihat bahwa orang ini bagaimana Ya apakah orang ini kreatif Apakah orang ini sompan santunya cukup oke Ya apakah orang ini bisa menerima pendapat orang lain Nah dengan demikian nanti hasil saringan murid itu menjadi acuan untuk memberi pelajaran dari sekolahan yang bermutu tadi Ya kalau ini terjadi ya sebetulnya nggak usah ribut Ya sekolahan punya standar sendiri Jadi kalau memang merasa nggak bisa ya jangan sekolah disana Ya begitu kan cari sekolahan lain yang standarnya lebih rendah Bagaimana dengan sekolah favorit Om Pop? Ya sebetulnya sekolah favorit itu memang harus ada Ya di seluruh dunia itu juga ada sekolah favorit Ya jadi tidak bisa kalau sistem penerimaan murid baru tadi itu harus pakai rayonisasi Dan sebagainya itu nggak bisa Ya itu standar mutu pendidikan di Indonesia nanti malah akan jatuh Ya jadi boleh Sekolah favorit misalnya daya tampungnya cuma 150 siswa Yang daftar 2000 atau 3000 nggak apa-apa Ya justru ini menciptakan sistem kompetisi yang sehat Jadi orang-orang yang ingin masuk sekolah favorit ya dia itu harus belajar dengan betul Jadi kalau memang ini dibuatasi dengan rayonisasi Apalagi ada kuota ya Kuota dari sini hanya berapa sini ada berapa Itu akan menghancurkan dunia pendidikan kita Oh jadi begitu ya Om Pop Jelas deh sekarang Terima kasih Om Pop untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Pop